Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Upardi dari Kronigen Kronigen ini tulisannya Gronigen Tapi orang Belanda G itu jadi Kho Kronigen Pertanyaan yang menarik sekali adalah tentang Bagaimana kalau ada orang Belanda yang pertama masuk Islam Saya ada materi Dan juga Katakanlah pengalaman tentang ada 6 kunci sukses Da'wah kepada mu'alaf Baik Tapi kembali kepada pertanyaan Mas Upardi saja Saya tertarik dengan Seorang ulama di Mesir yang bernama Sheikh Ali At-Tontowi Beliau berpikir begini karena waktu itu Banyak orang Portugis, Perancis yang Menjajah di Mesir Kemudian beliau berpikir Kalau ada Orang non muslim Ataupun dia mu'alaf Kemudian nanya tentang Islam Dan dia cuma ada waktu 30 menit Bagaimana Anda menjelaskan Islam Dia berpikir kalau diterangin Oh Islam itu ada Quran, ada hadis Quran ini ada sekian ayat Hadis ada yang sahih, ada yang ta'if, ada yang ma'udu Belum ada ijma'at, aduh Dia Apa namanya Akan pening melihat itu Mendengar itu Maka kemudian beliau Kemudian mengarang sebuah buku Yang berjudul Ta'rif'am Bidinil Islam Definisi global tentang Islam Jadi beliau mengibaratkan Islam itu bagaikan Sebuah Pertandingan yang Ada rule-nya, ada peraturannya Ini dan itu dan lain sebagainya Baik Jadi kembali bahwa Masuk Pardi dan kita semuanya Harus kemudian memiliki kemampuan Untuk mendefinisikan Islam Secara utuh Bahwa Islam itu oh begini dan begitu Yang kedua Masuknya dari mana Saya ingin mengatakan adalah Masuk dari hati Masuk dari hati Masuk dari hati Maksudnya adalah Bagaimana Kita menunjukkan Akhlak dulu kepada mereka Akhlak dulu kepada mereka Jadi sampaikan Berkaitan dengan 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 Menyampaikan dengan hati tersebut Dan masuk dari Bab keimanan Baru kemudian setelah Bab keimanan Artinya Kita percaya dengan adanya Allah Allah yang maha begini dan begitu Baru setelah itu Hal-hal yang prinsip Jadi setelah keimanan Yang kedua saya mengatakan Sholat Ajarkan sholat Yang pertama sekali Jadikan dehafal al-fatihah Karena ini yang rukun Jadi gitu ya Masuk dari Tentang masalah keimanan Tentang masalah keimanan Saya kira sudah cukup banyak Modulnya di Eropa juga mungkin sudah ada Pengalaman yang bagus itu Di Masjid di Itaiwon Di Korea Selatan Desyo Masjid itu dua tingkat Dan di Yang bawahnya itu Ada kelas-kelas Dan Jujur saya sendiri Tidak berani Untuk ngajar di Kelas-kelas itu Dari mulai kelas yang Sangat-sangat awam Contoh misalnya Pertanyaan-pertanyaan Yang bagi kita muslim Sudah gak pernah kita tanyakan Apa contohnya Kenapa kita harus beriman Dengan adanya Allah Adanya Tuhan Maaf Baru dari kemudian Pertanyaan berikutnya Dari sekian Tuhan Yang ditawarkan Kristen Yesus Ini begini Islam Allah Kenapa kita memilih Allah Itu kan pertanyaan Yang udah kita gak Tanyakan Nah ini bisa Untuk masalah-masalah Keimanan ini Coba kita searching Bagaimana Modul-modul itu Kenapa perlu Adanya Rasul Kalau kita katakan Rasul itu Akan mengeluarkan kita Dari Kegelapan Jahiliah Kepada Terangnya Islam Pertanyaan berikutnya Loh sekarang kita juga Perlu adanya Rasul Kalau kayak gitu Kenapa gak diutus Rasul Nah itu Hal-hal yang sederhana itu Saya kira Mas Supardi bisa Searching Untuk mengayakkan Bagaimana Wawasan kita Tapi kemudian Setelah keimanan Tadi saya katakan Sambil ajari sholat Bahwa sholat itu Wajib Lima kali Minimal Tentang membaca Al-Fatihah Demikian Wallahualam